Gubernur Jambi Al-Haris minta semua komponen yang tergabung dalam Satgas Penanganan Banjir Provinsi Jambi untuk bersiap dalam hal penanganan banjir karena intensitas hujan di wilayah Provinsi Jambi saat ini cukup tinggi. Intensitas hujan mulai dari hujan ringan, sedang dan lebat kerap melanda Provinsi Jambi sejak dua pekan terakhir. Oleh sebab itu, Gubernur Jambi Al-Haris meminta agar semua komponen penanganan banjir Provinsi Jambi yang tergabung dalam Satgas Penanganan Banjir untuk bersiap dalam hal penanganan banjir, baik dari segi personil maupun peralatan. Diketahui banjir berpotensi terjadi di daerah aliran Sungai Batanghari sebab banyak permukiman warga yang berada di pinggiran sungai terpanjang di Pulau Sumatera itu. Tercatat ada lima daerah di sepanjang Sungai Batanghari, yakni Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Moro Jambi dan Kota Jambi yang kerap terjadi banjir jika Sungai Batanghari meluat. Mulai dinas PU, BPBD, dinas kesehatan, dinas sosial yang tergabung dalam Satgas, nah itu juga sudah minta mereka bersiap-siap, apalagi dari BMKW sudah ada info cuaca yang ekstrim ke depan. Nah saya kira ini sekitar semua dari kita, Polri, TNI, kita berharap ini ada setergi kita untuk bagaimana kita mencegah agar masyarakat bisa seperti biasa aktivitasnya dan kalaupun ada longsor segera kita atasi dengan cepat. Alharis juga mengatakan telah menerima informasi terkait cuaca yang kerap terjadi hujan dari BMKG Stasiun Jambi. Untuk itu ia juga menghimbau semua masyarakat Jambi khususnya yang bermukim di pinggiran Sungai Batanghari untuk tetap waspada. Rian Cencen, Jek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.